Biskuit Kongwan hampir selalu ada saat momen lebaran tiba. Mayoritas masyarakat Indonesia pasti mengenal biskuit legendaris yang dikemas dengan kaleng merah yang ikonik ini. Kedatik Kongwan populer di Indonesia, tapi ternyata biskuit ini berasal dari Singapura. Awalnya, pemilik Kongwan adalah imigren asal Fujian, China. Mereka adalah kakak beradik Chu Cho Keng dan Chu Cho Han. Keduanya menetap di Singapura dan mulai mendirikan sebuah pabrik biskuit lokal untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka di China. Pada medio 1940-an saat Perang Dunia II, Jepang menginvasi Singapura. Keduanya pun terpaksa mengungsi ke Perak, Malaysia dan disanalah mereka mulai membuat biskuit untuk dijual dan bertahan hidup. Dalam prosesnya, penjualan biskuit mereka mengalami kendala yakni kekurangan pasokan terigu dan gula. Setelah Singapura bebas dari Jepang, Cho Keng dan Cho Han kembali ke negeri Singa dan mulai lagi usaha biskuit mereka. Kesuksesan biskuit yang satu ini tak lepas dari mesin pembuat biskuit yang sudah tua dan rusak akibat perang. Mesin itu ditemukan kedua bersaudara pendiri Kongguan. Seiring berjalannya waktu, bisnis penjualan biskuit ini melesat. Pada tahun 1974, Kongguan Biskuit Factory Limited diresmikan di Singapura. Perusahaan ini kemudian melakukan ekspansi bisnis ke sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Selanjutnya, pabrik Kongguan didirikan di beberapa kota pesisir di Cina pada awal tahun 1980-an. Di Indonesia, Kongguan memproduksi sejumlah kue seperti Malkis Rasabon, Malkis Cracker, dan Kongguan Salchis Combo. Namun menariknya, produk yang populer di Indonesia adalah Kongguan Red Assorted Biskuit, yang akhirnya jadi biskuit kaleng paling ikonik di negeri ini. Salah satu yang membuat biskuit kaleng Kongguan unik, menarik, dan ikonik adalah sampul gambar yang membalut kalengnya. Yakni, gambar kaleng yang terdiri dari ibu dan kedua anak, namun tak ada sosok ayah di gambar kaleng biskuit itu. Pelukis Kongguan, Bernadus Prasojo, membocorkan mengapa tak ada gambar ayah di biskuit Kongguan. Lewat sebuah video yang diunggah antara news di Youtube, ia mengaku tidak tahu persis alasan tidak ada sosok ayah di gambar kaleng biskuit Kongguan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!